Setelah menggelar deklarasi demenomen perjuangan rakyat Jawa Barat, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Sudrajat Ahmad Saiku, mendaftar ke KPU Jawa Barat Rabu Siang. Seperti halnya paslon lainnya, pasangan yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN itu disambut kesenian tradisional lengset. Diiringi ratusan kader dari tiga partai pendukung serta simpatisan, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sudrajat dan Ahmad Saiku atau yang dipanggil ASIK, berjalan kaki menuju kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung. Sama halnya saat kedatangan dua paslon lainnya, pasangan ASIK disambut seni tradisional lengser sebagai simbol penerimaan pihak KPU terhadap rombongan paslon Sudrajat Ahmad Saiku. Usai prosesi penerimaan, paslon ASIK yang didampingi pengurus ketiga partai pengusung diterima KPU untuk prosesi pendaftaran. Setelah memeriksa berkas dokumen pendaftaran, pihak KPU Jawa Barat menyatakan lengkap dan paslon ASIK dapat melanjutkan tahapan selanjutnya yakni menjalani tes kesehatan pada Kami 11 Januari. Kepalisi PKS, Keringga, dan PAN, beserta wakilnya, Bapak Ahmad Saiku, sebabnya banyak orang versi ini, naik lagi gak? Baru saja telah mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Daerah, Jawa Barat, dengan mengerahkan semua perseratan-perseratan yang dimindah, dan Alhamdulillah, semua perseratan-perseratan yang dimindah telah melalui saya. Sudrajat dan Ahmad Saiku maju di Pilgara Jawa Barat 27 Juni 2018 diusung tiga partai, yakni TKS, Gerindra, dan PAN, dengan jumlah kursi 26. Pasangan ASIK ini akan bersaing dengan tiga pasang lainnya, yakni Ritwan Kamil, Urum, Urum, Dedi Miswar, Dedi Mulyadi, dan Dedi Hasanuddin, Anton Karyan.